Hai Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini dengan satu kerinduan kepada Tuhan untuk datang menyembah. Saya percaya lewat pujian dari hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan disukakan pagi hari ini. Amen. Dan berkatnya kekuatan baru, pengharapan baru akan memenuhi hati kita semua. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Bawa hati kita kepada Tuhan. Amen. Dan nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Mari katakan sahabat-sahabat. Tidak pernah ku ragukan Kasih setiapmu ya Tuhan Setiap waktu dalam hidupku Tak pernah kau tinggalkan Meski langit tampak suram Awan gelap Tak pernah kau tinggalkan diriku Tak pernah kau tinggalkan diriku Walau seribu 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 reba di sisiku Kau tetaplah Kau tetaplah ala penolongku Kau tetaplah ala penolongku Sekarang terima kasih Terima kasih setiapmu ya Tuhan Setiap Tak pernah kau tinggalkan diriku Baru seribu 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 reba di sisiku Kau tetaplah ala penolongku Walau seribu 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 Kau tetaplah alam penolongku Walau sepuluh ribu rebah di kananku Takkan kukoyak sebab Yesus sedangku Walau sepuluh ribu rebah di sisiku Kau tetaplah alam penolongku Walau sepuluh ribu rebah di kananku Takkan kukoyak sebab Yesus sertaku Takkan kukoyak sebab Yesus sertaku Haleluya Mari kita sembah dia Dengan imanmu Percaya Takkan kukoyak sebab Tuhan menyertai Haleluya Haleluya Kiar alamat Takkan kukoyak sebab Tuhan Kami bercaya Kiar alamat Takkan daramu Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan 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 Setelah tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya biar bumi bergoncang dan padai bergerak ku kan terbang tinggi bersama ku kan terbang tinggi bersama dia ku kan terbang tinggi bersama dia dengan iman katakan ku kan terbang tinggi bersama dia haleluya kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun melihat badai hidup sebab yang menyertai kami adalah ala yang besar yang menyertai kami adalah ala yang sungguh-sungguh tahu keperluan kehidupan kami sehingga lewat badai kehidupan kami akan dengan tenang melewatinya dan terbang tinggi mengatasi semuanya oleh karena kekuatan sayapnya demikianlah raja wali akan terus naik terbang tinggi demikian kami anak-anakmu ya Tuhan kami akan melewati badai hidup dengan kemenangan dengan cara Tuhan kan itu mari kau berbicara pagi hari ini sampaikan firmanmu biar firmanmu juga harus tertanam kuat jatuh di teman yang subur di hati kami supaya kehidupan kami boleh terus membuliakan engkau terima kasih ya Tuhan kami bersyukur kami mencerahkan semua kehidupan kami dalam tanganmu di dalam nama Yesus yang siap menenungkan firman Tuhan katakan sama-sama amin amin saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan sanggup melewati semua yang kita hadapi saudara dalam situasi yang seperti ini mungkin hidup kita ini mungkin ada beberapa orang yang seolah-olah tidak menentu tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita amin nah untuk itu mari kita akan terus renungkan firman Tuhan biar firman alam menjadi kekuatan yang baru buat kita semua tapi sebelumnya saudara yang hari-hari dalam pergumulan doa coba masukkan permohonan doa Anda ya di live chat yang telah dibuka nanti di ujung akhir dari acara kurenungkan firmanmu ini saya akan berdoa buat Anda saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi amin oke untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27 oke Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27 saya akan bacakan buat saudara lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita binasa ia berkata kepada mereka mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu katanya orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya nah saudari ini adalah sebuah peristiwa dimana satu saat Yesus berlayar bersama dengan murid-muridnya nah di tengah-tengah itu mereka kedatangan yang namanya badai badai yang mengamuk katanya ya badai yang mengamuk dan membuat mereka ketakutan karena kapal itu menjadi tidak seimbang yang membuat mereka ketakutan dalam menghadapinya karena urusannya adalah dengan nyawa mereka tetapi ada yang 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 unik disitu dikatakan ketika-ketika mereka mengalami badai itu justru Yesus tertidur nah mari kita akan coba lihat saudara di dalam kehidupan kita ada banyak badai yang kadang datang sili berganti sesuatu yang mungkin tidak pernah kita duga kita sangka ya persoalan itu datang dan pergi sesuka hatinya di dalam hidup kita nah bagi beberapa orang persoalan itu begitu berat akhirnya membuat mereka takut membuat mereka was-was khawatir dan lain sebagainya tapi pagi hari ini setiap kita tentunya pernah mengalami badai ya tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami badai dalam hidupnya setiap orang mengalami badai tetapi bagaimana sikap kita menghadapi badai itu menentukan kemenangan hidup kita nah pagi ini mari kita akan belajar sikap Yesus ketika menghadapi badai apa yang dilakukannya supaya hidup kita ini menjadi kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan amin nah untuk itu mari coba kita lihat ayat yang ke 24 dan 24 dulu dikatakan seperti ini sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga peraku itu ditimbus gelombang tetapi Yesus apa tidur di tengah-tengah badai yang besar seperti itu dimana kapal mereka mulai goncang dan tidak seimbang lagi murid-muridnya juga ketakutan eh tapi tiba-tiba kita baca dikatakan tetapi Yesus tidur menghadapi banyak badai ini Yesus tidur apa artinya tidur tidur bukan bicara soal dalam konteks ini bukan bicara soal kematian rohani bukan tapi menghadapi badai itu tidur disitu melambangkan Yesus itu hatinya tenang Yesus menghadapi badai itu hatinya tetap dipenuhi dengan damai sejahtera saudara penting buat kita untuk mengerti hal ini supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan untuk anda menjadi tenang jelas kata Alkitab hanya dekat Allah saja aku tenang rahasia untuk anda tetap tenang menghadapi hidupmu adalah kedekatanmu dengan Tuhan jadi kalau hari ini anda takut ketika anda menghadapi badai ya persoalan hidup yang dicek pertama itu bukan besar kecilnya persoalan yang anda hadapi bukan itu tapi yang perlu dicek pertama adalah apakah hari ini aku masih dekat dengan Tuhan atau tidak apakah aku masih memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan atau tidak karena itu penyebabnya Yesus adalah satu pribadi yang begitu dekat dengan Bapaknya dia adalah seorang satu pribadi yang kuat menghadapi apapun karena dasarnya adalah seorang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan makanya di tengah-tengah badai itu dia tidur dia masih bisa tidur dia tenang menghadapinya karena dia tahu rasa aman bukan datang dari dunia ini datang daripada kedekatannya dengan Tuhan nah satu hal yang perlu kita penting pahami ini sikap kita ya saya tulis begini tidur aja tidur di sini adalah tetap tenang nah damai sejahtera itu adalah berkat daripada Tuhan atas hidup kita dimana dunia tidak akan pernah bisa memberikan apa yang namanya damai sejahtera damai sejahtera itu bukan karena harta banyak bukan percaya dengan saya saya berkali-kali dalam counseling ya rumah tangga demi rumah tangga yang hancur yang di ujung akhirnya mereka mengambil keputusan untuk bercerai bukan karena harta harta mereka banyak harta mereka tidak bisa menyelamatkan hidup mereka harta mereka tidak bisa membuat rumah tangga itu menjadi utuh kembali tidak bisa harta tidak bisa menjadi sandaran hidup kita kedudukan juga tidak bisa jadi sandaran hidup kita kepandian kita juga tidak bisa menjadi sandaran kita sandaran kita itu adalah ketika kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan nah keputusan tinggal dekat dengan Tuhan itu yang membuat kita itu tenang nah ketika kita tenang disitu damai sejahtera menguasai hati kita jadi damai sejahtera itu bukan karena harta bukan karena kedudukan bukan karena kepandean damai sejahtera itu karena kita membangun hidup kita dengan Tuhan karena itu ketika Anda menghadapi hal ini satu yang tidak boleh lepas di hidup kita apa itu hubungan intim dengan Tuhan itu membuat kita tetap tenang menghadapi ya damai sejahtera itu adalah berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita justru damai sejahtera itu dipakai di tempat apa di tempat ketika gelombang datang ketika Anda tidak punya persoalan Anda susah membedakan damai sejahtera dirimu atau damai sejahtera surgawi tidak tidak bisa dengan mudah membedakannya tapi ketika kita mengalami gelombang justru disitulah kita tahu bagaimana damai sejahtera itu bekerja ya di dalam gelombang itu untuk membuat hati kita ini tetap tenang menghadapi apapun kadang-kadang kita ini dalam banyak hidup kita kita tidak bisa menghandle semua peristir hidup kita karena ada beberapa hal yang mungkin kita sudah tidak bisa menolong hidup kita kalau ada hal Anda adalah orang yang tidak bisa menolong hidupmu lagi maka disitulah kita ini bisa melihat cuma satu yang bisa menolong kita yaitu pertolongan Tuhan nah pertolongan Tuhan pertama yang datang dalam hidup kita adalah apa ini Anda tetap tenang menghadapi badai hidupmu damai sejahtera itu menguasai hatimu satu saat saya di dalam sebuah pelayanan saya ini lagi pelayanan ke satu kota di Jawa Timur di Jember ya pada waktu itu saya baru punya anak anak saya baru umur 8 bulan anak saya ini baru bisa berjalan kayak pakai baby walker gitu jalan tapi tiba-tiba ketika selesai kotba saya perjalanan pulang gitu tiba-tiba istri saya telpon istri saya telpon diberitahu bahwa anak saya jatuh saya masih belum kaget oh iya jatuh oke jatuh ya pikir saya jatuh dari mana begitu ya paling mungkin ya biasa berdiri karena anak saya mulai belajar untuk berdiri jatuh ya sudah saya masih belum kaget cuma saya tanya jatuh di mana tiba-tiba tiba-tiba istri saya nangis dan dia beritahu bahwa anak kami jatuh dari lantai dua ke lantai satu wah itu saya kaget karena saya tahu rumah saya ini di lantai dua dan untuk lantai satu itu kira-kira kurang lebih ada hampir 20 anak tangga dan anak saya dari baby walkernya itu jatuh dari lantai dua ke lantai satu harus melewati apa itu tepian daripada anak tangga itu dan tidak tahu gimana jatuhnya sudah jatuhnya yang saya tahu semua bompar waktu saya pulang wah waktu saya dengar itu saya sebagai papa yang baru saja punya anak ketakutan juga bingung dan saya tidak bisa menolong anak saya kadang ada badai hidup kita yang mungkin menerpa hidup kita dan kita tidak bisa menolong diri kita sendiri tangan saya kurang panjang untuk menolong anak saya saya lagi di kota yang lain waktu saya dengar itu wah saya otomatis jadi takut juga takut itu normal tetapi takut kita tidak boleh melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan wah saya agak agak ketakutan dan saya mulai cepat-cepat pulang itu saya gas mobilnya udah ya di tengah-tengah itu juga saya hampir beberapa kali nabrak karena ya saya cepat-cepat pulang tiba-tiba di tengah jalan itu Tuhan ingatkan kamu gak usah gak usah ngebut-ngebut begini toh juga kamu sudah gak bisa tolong anakmu kalau kamu tidak bisa tolong anakmu tanganmu juga kurang panjang untuk tolong anakmu anakmu sudah jatuh terus kamu bagaimana kalau kamu gak hati-hati kecelakaan nanti bukan satu yang masuk rumah sakit dua sama kamu rumah sakitnya aduh di tengah-tengah seperti itu saya ingat ayat ini di tengah badai Tuhan Yesus tidur dengan kata lain waktu Tuhan ngomong tenang Yudi tenang Tuhan ngomong gini tidur aja bukan saya tidur begitu nanti nabrak malah bukan itu tapi saya diminta oleh Tuhan tenang masih ada Tuhan yang sanggup penolongmu kamu tidak perlu was-was kamu gak percaya sama Tuhan kah gara-gara ini saya jadi mikir ya Tuhan aduh akhirnya saya coba untuk tenang di tengah jalan saya mulai nyanyi ya satu lagu coba ini kok jide ya saya lagi nyanyi lagu ini yang ku tahu dia kerjakan seturut firmannya bagi kemuliaannya yang ku yakin dia sediakan seturut kasihnya bagiku saya nyanyi tiba-tiba saya ingat lagu ini sepanjang jalan sisa itu dari Jember sampai Surabaya saya nyanyi lagu ini saya berkata kepada Tuhan anak ini anak mujizat tanganku sudah terlalu jauh untuk menolong aku gak bisa menolongnya ada banyak dalam hidup mungkin aku tidak bisa handle semuanya tapi aku percaya satu ini masih ada Tuhan masih ada mujizat masih ada tangan Allah yang sanggup menolong hidupku tiba-tiba saya tenang saya ingat ayat ini lagi di tengah badai itu Yesus tidur kata tidur disitu berarti dia tetap tenang menghadapi badai ketenangan karena dia dekat dengan Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan karena itu apapun yang Anda hadapi percayalah jangan terlalu terlalu panik sehingga Anda melupakan Tuhan justru di saat seperti ini Anda tetap tenang izinkan Tuhan itu menolongmu jangan mengambil keputusan apalagi hal yang salah Anda kompromi dengan dosa sehingga kita justru setiap kita kehilangan kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan jangan izinkan Tuhan itu menolong hidupmu peperangan rohani senjata peperangan rohani yang menurut saya paling paling dasyat adalah tidur maksud saya bukan tidur pulas tetap tenang menghadapi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya tenang di jalan itu sampai akhirnya sampai di rumah saya melihat anak saya biru semua istri saya takut bawa ke dokter karena hari itu hari minggu banyak yang gak bisa akhirnya saya telepon teman saya seorang dokter dia bilang oke dia datang dokter selalu tulang akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit teman saya minta supaya anak saya difoto ketika difoto semua ya anak saya nangis sudah saya gak tahan lihat dengan anak saya nangis sudah dia harus apa itu ditutup pakai apa itu pakai selendang supaya tidak gerak fotonya udah selesai dan foto itu bisa dibacakan dokternya akhirnya saya dipanggil dokter tulangnya dan diberitahu Pak anakmu memar di daerah dae sini pipi sini bagian mulut juga lalu lengan kakinya dada sebelah kanannya itu mengalami memar ini agak biru-biru saya tahu memar karena pasti kebentur-bentur mana-mana tapi pertanyaan saya bagaimana dengan tulangnya ini anak umur 8 bulan tulangnya sangat terawan bagaimana tulang kakinya tulang kepala tulang tangan atau apa bagaimana tulang telung-telungannya bagaimana tulangnya dokternya lihat lagi dan dia beritahu gak ada apa-apa semuanya terlindungi cuma di kulit bagian luarnya aja jadi biru-biru kasih obat sedikit mungkin 2 minggu memarnya selesai tulangnya gak ada gak ada begitu saya dengar tulangnya tidak terkena apapun saya bersyukur kepada Tuhan wow saya seneng sekali saya bilang Tuhan thank you aku gak perlu khawatir karena kekhawatiranku ini jauh melebihi apa yang Tuhan kerjakan kadang ini kita ini takut Tuhan ini bakal ini ini bakal itu padahal itu gak terjadi apa-apa kadang-kadang ketakutan kita ini terlalu berlebihan apa yang kita alami tidak melebihi dari semuanya karena Tuhan itu tahu yang terbaik buat hidup kita amin kadang-kadang kita terlalu berasumsi terlalu berlebihan padahal belum terjadi apa-apa tetaplah tenang telap tidur sampai satu hari anak saya waktu sekolah dia SMP dia main main basket kalau gak salah kelas 1 kelas 2 SMP dia main basket dia bilang Pak nanti aku main basket Papa lihat ya oke akhirnya saya lihat dia main dia tahu Papanya datang dia main basket bersama teman-temannya dalam sebuah pertandingan begitu tiba-tiba anak saya ya mungkin karena Papanya lihat wah dia mau prove something itu apa kamu mau nunjukkan sesuatu dia langsung dia loncat three point dan bolanya masuk wah semua tepuk tangan tepuk tangan apa yang terjadi ketika semua tepuk tangan Papanya gak cuma tepuk tangan Papanya ini lompat-lompat Papanya itu bersorak-sorak wah luar biasa heboh sendiri gitu saya semua orang lihat penonton lihat saya ada apa Bapak ini masih oke apa enggak Bapak ini saya gak peduli karena orang lain mungkin gak tahu anakku umur 8 bulan pernah jatuh anakku pernah jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 ketakutanku adalah tuklangnya bengkok patah mungkin dia bisa cacat itu asumsiku sebagai manusia tetapi itu tidak terjadi karena Tuhan menyertai hidupku dan anak ini bertumbuh normal dia bisa berolahraga dengan baik dia bisa lakukan three point dengan baik dengan loncat orang lain cuma mungkin wow gitu aja tetapi papanya lebih daripada sekedar wow karena anak ini harusnya masuk dalam rancangan kegelapan anak ini mengalami patah tulang dan sebagainya tapi Tuhan meluputkannya karena Tuhan itu mengasih anda dan saya amin saya sering kali ingatkan itu kepada anak saya kamu ini hidup karena berkat Tuhan Tuhan yang membuat kamu seperti ini karena itu tenang menghadapi apapun amin cuma tidur aja Yesus tertidur di tengah badai karena Yesus tahu badai itu tidak akan tidak akan pernah menyakiti hidup amin saudara demikian dengan anda juga saya dan anda kita ini adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan tetap tenang menghadapi apa jadi sikap pertama adalah tidur saja amin oke lalu yang kedua apa yang kedua coba lihat ayat yang ke ke 25 pasal 8 ayat 25 maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita binasa ia berkata kepada mereka mengapa kamu takut Yesus berkata kepada murid-muridnya mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya lalu bangunlah Yesus mengarik angin dan danau itu maka danau itu menjadi teduh sekali yang kedua adalah jangan takut jadi sikap pertama tidur saja yang kedua jangan takut Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya kenapa kamu takut jangan takut saudara takut itu adalah penyakit rohani yang disuntikkan oleh ibu setiap waktu dalam kehidupan kita orang takut itu adalah orang yang yang terfokus kepada persoalan orang takut adalah orang yang tidak bisa melihat potensi dalam dirinya orang takut itu adalah orang yang kehilangan yang namanya iman dalam hidupnya sehingga orang ini mudah ditipu oleh setan dan ketakutan itu yang seringkali disuntikkan oleh setan di dalam diri kita supaya setiap kita ini tidak efektif dengan iman kita supaya hidup kita terus terintimidasi dengan keadaan hidup kita ini merasa kita tidak bisa buat apa-apa padahal sebenarnya Tuhan sedang siapkan sesuatu yang besar dalam hidupku dan hidupku amin kaitanya yang kedua saya bilang bagaimana sikap kita saya bilang buat anda jangan takut begini loh maksudnya begini orang takut orang khawatir itu normal tentunya semua orang pernah takut semua orang pernah mengalami khawatir tapi next setelah kita khawatir setelah kita takut langkah berikutnya itu penting anda mau terus tinggal dalam ketakutan atau anda mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan makanya Yesus mengingatkan begini dikatakan ia berkata kepada mereka mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya ambil keputusan lah untuk tetap percaya di tengah-tengah ketakutan anda carilah Tuhan ketika anda mencari Tuhan saya percaya Tuhan itu mau ditemui Tuhan itu akan mendapatkan anda setiap orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh membawa perkaramu kepada Tuhan maka ini yang dia terima apa itu janji Tuhan orang yang ketakutan lalu dia mengerti situasi ini gak boleh ketakutan ini gak boleh menghantui diriku datanglah kepada Tuhan dekatkan hidupmu kepada Tuhan maka yang pertama tadi saya bilang hatimu tenang lalu yang kedua anda akan terima janji Tuhan nah janji Tuhan itu yang anda pegang itu seperti remah yang menggerakkan hidupmu sehingga anda tahu memang aku punya masalah memang aku punya persoalan dan kalau aku gagal menjaga hatiku aku bisa takut tapi hari ini aku mengambil keputusan untuk tak percaya kepada Tuhan maka disitulah janji Tuhan waktu kita mulai baca Alkitab ini janji Tuhan itu muncul di hidup kita itu yang menggerakkan hidup kita lalu saya percaya yang ketiga langkah berikutnya Tuhan itu pasti berikan hikmat Tuhan itu berikan tuntunan untuk anda melangkah saya telah ketemu dengan banyak orang yang mengalami persoalan tapi ketika mereka datang membuat perkaranya mereka tidak takut mereka bawa perkaranya kepada Tuhan Tuhan itu berikan janji dalam hidupnya bukan sekedar janji tiba-tiba Tuhan itu kayak tuntun langkah demi langkah kehidupannya sampai akhirnya kita mengalami kemenangan dengan cara Tuhan amin takut itu normal tapi ketakutan kita tidak boleh melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan itu yang membuat kita melihat kemenangan dengan cara Tuhan ayo bawa hati kita sikap yang kedua penting ini jangan takut menghadapi apapun sebab apa sebab Tuhan menyertai hidupmu jangan takut menghadapi badai hidupmu kenapa karena Tuhan selalu menyertai hidup kita amin amin oke itu yang kedua lalu yang ketiga apa yang ketiga kita berulangi ayat yang ke 26 ia berkata kepada mereka mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu maka danau itu menjadi teduh sekali yang ketiga Yesus menghardik badai itu kata menghardik itu berarti menggunakan otoritas menghardik bukan hanya bicara soal berteriak bukan hanya itu tetapi lebih menyandari tentang sebuah otoritas yang ada di dalam kehidupannya saudara dan saya ini adalah orang yang Tuhan letakkan otoritas dalam hidupmu amin kita ini adalah anak-anak Tuhan kalau Anda mengerti rahasia bahwa saya adalah anak-anak Tuhan maka Tuhan itu percayakan sebuah otoritas dalam kehidupan saudara untuk menghardik dengan iman semua persoalan semua badai dalam hidupmu apa yang dicuri oleh iblis Anda bisa menghardiknya dengan otoritas daripada Tuhan makanya kehidupan kita itu harus benar supaya kita ini adalah orang yang tahu bagaimana posisi kita kata menghardik itu berarti bicara soal mengetahui dengan jelas otoritas kehidupan kita saya menikah sudah hampir 4 tahun ya Anda tahu ceritanya yang sudah tahu ceritanya saya belum dikarunia anak ya satu saat saya periksa ke dokter dokter pertama bilang bahwa saya ini asus sperma asus sperma itu berarti tidak ada spermanya ya lalu dokter yang kedua juga keputusnya sama dokter ketiga keputusnya sama dokter yang keempat keputusnya sama sampai dengan kesimpulan terakhir dokter yang keempat bilang dengan jelas berkata Bapak Pak Yudi Bapak Mandul tidak bisa punya anak waduh saya ini cuma mikir begini apa salahku kan begitu ya jadi saya lihat kakak-kakak saya baru menikah hamil punya setahun punya anak semua normal saya ini sakit apa saya ini kena kutuk apa sehingga saya gak punya anak dikfonis gak punya anak akhirnya saya pulang ke rumah ya saya doa di hadapan Tuhan saya bilang gini Tuhan kalau memang Tuhan pingin saya gak bisa punya anak gak apa-apa gak apa-apa saya gak kepahitan dengan Tuhan saya bersyukur ya gak saya bisa nanti bisa adopsi anak anak rohanis juga banyak itu bisa saya anggap anak semua gak apa-apa asal itu Tuhan yang menetapkan tapi kalau bukan kalau ini adalah usaha daripada setan untuk mengambil atau merebut berkat saya maka saya hari ini menggunakan otoritas seperti firman Tuhan katakan aku menghardik ya dengan otoritas yang ada yang Tuhan percayakan buat hidup saya sebagai anak-anak Tuhan saya menghardik memberitahukan kepada setan kamu tidak boleh mencuri kembalikan itu ya kembalikan itu dan saya menggunakan otoritas daripada Allah saya mengerti ini sembari hati saya tetap bersyukur kepada Tuhan mungkin belum waktunya tenang saja gak usah bingung gak usah takut mungkin belum waktunya saya terus menghardik apa yang apa yang setan kerjakan dalam hidup saya dan tiba-tiba satu malam ketika saya lagi berdoa ya waktu itu saya ingat waktu itu persiapan KKR Trip to Hell dari Pastor Filip di tempat pengembalaan di mana saya waktu itu jadi kembala saya mempersiapkan pengembalaan itu lalu pagi-pagi jam 1 saya bangun ya itu sudah beberapa kali saya lakukan istri saya sudah tidur saya jam 1 saya bangun saya ambil gitar saya saya berlutut di lantai saya menyembah Tuhan saya menyembah Tuhan saya cuma minta satu revival kebangunan rohani Tuhan kebangunan rohani minta itu aja Tuhan sampai satu saat tiba-tiba di hati saya itu seperti ada suara begini ya Yudi apakah kamu mengasihi Tuhan saya coba berkata Tuhan aku mengasihi Tuhan saya mencoba untuk mewakilkan hati saya dengan ngomong begini Tuhan aku mengasihi Tuhan kalau Tuhan hari ini ya aku ini sudah menikah hampir 3-4 tahun lah dan aku belum punya anak kalau Tuhan tanya apakah Yudi kamu pengen punya anak oh sangat pengen punya anak tetapi kalau hari ini kalau Tuhan tanya apakah aku mengasihi Tuhan oh Tuhan aku ingin mengasihimu ya aku mengasihimu bahkan melebihi keinginanku untuk punya anak tiba-tiba Tuhan bilang gini kalau seandainya gak dikasih anak gimana saya berhenti sejenak saya gak langsung oh tenang Tuhan aku kuat saya gak munafik juga saya duduk berhenti saya nangis di hadapan Tuhan saya coba bilang begini akhirnya saya mengambil keputusan saya bilang Tuhan aku rela gak bisa punya anak gak punya anak gak apa-apa aku rela cuma boleh gak aku ini ya ampunilah saya ini manusia lemah nawar boleh gak asal satu ini ya Tuhan mataku ini boleh melihat kebangunan rohani sementara ini ada KKR trip to hellnya pastor Philip saya pingin melihat ada orang-orang yang lewat KKR ini orang-orang berdosa datang kepada Tuhan bahkan orang yang belum terima Tuhan Yesus hari itu mereka harus berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya dupakan boleh gak aku pingin melihat dari pelayanan ini ada banyak orang berpindah dari gelap kepada terangmu yang ajaib boleh gak saya nangis sepanjang pagi itu saya dilawat oleh Tuhan lalu saya cerita dengan istri saya istri saya setuju ya sudah sekarang kita gak usah terfokus kepada anak kita berdoa buat revival aja kita berdoa buat kembangun rohani akhirnya pokok doa saya saya ganti saya sudah gak berdoa buat anak lagi sekalipun tetap tetap saya pingin punya anak tapi ya sudah saya ganti doa saya saya berdoa khusus untuk kebangunan rohani saya ingat satu ayat kalau kamu mencari kerajaan Allah dan kebenarnya maka semua ditambahkan kepada kamu amin kalau kita terfokus bukan kepada persoalan tapi kita mulai lihat kepentingan kerajaan Allah justru kita akan melihat betapa Tuhan itu akan akan menyertai kita dengan berkatnya setelah hari itu di KKR wah saya melihat banyak orang mengalami zaman Tuhan ada banyak orang yang belum bertempat terima Yesus mereka yang belum pernah menerima Yesus bagi Tuhan hari itu mereka menerima Yesus bagi Tuhan wah saya seneng banget saya bilang Tuhan thank you gak dikasih anak gak apa-apa ya asal mataku ini sudah melihat kebangunan rohani thank you Tuhan gak apa-apa eh beberapa hari setelah itu istri saya ini ulang tahun ya saya kasih kandu dia kandu dan saya selimin juga alat tes kehamilan karena memang waktu itu dia belum datang bulan eh pagi-paginya dia tes stripnya dua sudah saya kaget saya juga kaget tapi saya kaget masih gak percaya dasar manusia kadang sudah melihat mujizat ya juga gak percaya akhirnya saya bawa ke dokter istri saya lalu di USG langsung sudah di USG dokternya waktu lihat cari-cari begitu karena dokternya kenal bener Pak Yudhya tak lihat begitu Yudhya lihat kata yang oh gak ada mana oh gak ada kok Pak saya ini sudah terbiasa kecewa jadi kebal saya tanah oh gak jadi ya ya sudah gak apa-apa ya nanti lagi lah tapi gak tau gimana tiba-tiba sebentar-bentar kok ada yang akhirnya agak gimana mungkin terlalu pasti kecil ya terus dokternya bilang wow ada Pak itu Pak ada Pak dan diukur itu dua minggu jadi dokternya berani bilang Pak selamat ya istri Bapak hamil saya kaget saya terkejut apa yang tidak saya minta Tuhan berikan apalagi yang saya minta Tuhan pasti berikan halo amin amin saya gak minta punya anak aja selesai ya Tuhan kasih apalagi revival apalagi kebangunan rohani wow hati saya penuh dengan sukacita ketika saya berdiri sebagai anak-anak Tuhan saya tiap hidup ini penuh dengan kuasanya mengalir dalam kehidupan kita dan saya percaya ini akan membuat hidupmu kuat oleh karena Anda adalah anak-anak Tuhan amin karena itu sikap tiga sikap menghadapi badai tidur saja yang kedua yang kedua adalah jangan takut lalu yang ketiga menghardik bicara seotret nah tiga hal ini yang harus Anda ada dalam kehidupan Anda karena Anda adalah anak-anak Tuhan lihatlah kemenangan dengan cara Tuhan menyertai hidupmu amin nah untuk itu PR pagi hari ini saya mau berdoa untuk saudara yang hari dalam pergumulan ayo kita mengambil sikap seperti Yesus kita yang menghadapi badai hidup Yesus tetap tenang di tengah badai dia tidur tidur bukan saya ngomong untuk Anda bukan tidur secara fisik tetapi tenang tinggallah tenang dekatlah dengan Tuhan biar damai sejahtera Allah memimpinmu biar disitulah kau masuk dalam dalam peperangan rohani dengan senjata apa itu ketenangan maka kau akan lihat Tuhan menyertai hidupmu lalu yang kedua jangan takut menghadapi apapun teteplah kuat karena Tuhan menyertai kita dan berdilah sebagai anak Tuhan yang punya otoritas hardiklah persoalanmu dengan imanmu saya percaya Tuhan menyertai kita kalau pagi ini Anda adalah orang-orang yang datang dengan persoalan saya mau berdoa supaya imanmu dikuatkan apapun persoalan hidupmu amin mari kita nyanyikan sebuah lagu dulu sembari Anda terus berdoa dengan Tuhan mari kita nyanyikan sebuah lagu ini haleluya di saat badai bergelora ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas mesra ku tenang menang setelah kau adalah katakan di saat badai di saat badai bergelora ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja Bapak kau raja atas atas setelah ku tenang setelah kau alat ku telan jek kandang di saat badai di saat badai bergelora ku akan terbang Bapak kau Raja atas mesta Ku tenang sebab kau alaku Saya mau berdiri semua tangan yang terangkat pagi ini Oh dalam nama Yesus terimalah kekuatan yang baru Menghadapi badai hidupmu Jangan takut tetaplah tenang Hardiklah semua itu dengan otoritas daripada Allah Anda diberi kemampuan untuk berdiri dengan imanmu Disitulah letak kekuatan hidupmu Sekarang pagi hari aku berdoa Terimalah mujizat apapun persoal yang anda hadapi Terimalah kekuatan yang baru Sehingga anda menjadi orang yang tetap berdiri tegak Untuk menghadapi apapun Oleh karena Tuhan yang menyertai mu adalah Allah yang besar Di dalam nama Yesus Tuhan yang mengangkat keberadaanmu pagi ini Biar kau terus melihat dengan iman Bahwa kau tidak pernah sendiri kau bersama dengan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Terimalah kekuatan yang baru sekarang Terimalah kekuatan yang baru sekarang Ada seorang anak yang hari ini khawatir Karena anda baru saja kehilangan kedua orang tuamu Engkau merasa bahwa hari ini kehidupanmu mulai sepertinya hancur Karena anda merasa tidak ada sandaran lagi Dengar saya baik-baik Tuhan Yesus akan menjadi Bapakmu Dia tidak pernah membiarkan dirimu sendiri yang di dalam kesedihanmu Jangan terus tinggal dalam kesedihanmu Ayo bangkit Kuatkan hatimu Berjalan bersama dengan Tuhan Dan lihatlah dia Allah yang menyertai mu Tidak pernah meninggalkanmu sekarang ini Apapun masalahmu Kau selalu mungkin menyalakan orang lain Menyalakan dirimu Bahkan hari ini mungkin kau kecewa dengan Tuhan Dengar saya baik-baik Tuhan tidak pernah meninggalkanmu Pagi ini terimalah kekuatan yang baru Di dalam nama Yesus Biar matamu terus melihat kepada Tuhan Jangan takut menghadapi hidupmu Karena Tuhan menyertai mu Di dalam nama Yesus Sekarang terima kekuatan yang baru Haleluya, haleluya Orang-orang yang sakit sekarang Aku berdoa Orang-orang yang sakit Mengalami gangguan di dalam pendengaran Ada sebuah gangguan Mungkin gendang telinga Atau apa mungkin Mengalami Enggak tidak Mendengarkan dengan baik Bahkan sudah mulai masuk Tuli dan lain sebagainya Dengar saya baik-baik Pagi ini Tuhan akan melakukan mujizat Cuma Anda kalau mengalami gangguan di telinga Taruh tanganmu di telingamu Oh sekarang aku berdoa Eh fakta terbukalah Dalam nama Yesus Supaya kau bisa mendengar kembali dengan normal Terima Terima pemulihan Bahkan penciptaan baru mulai terjadi Dalam nama Yesus Kalau Anda Beberapa orang di vonis harus operasi Saya berkata dalam nama Yesus Dibatalkan operasinya Deganti dengan mujizat daripada Tuhan Sekarang ini Di dalam nama Tuhan Yesus Terima mujizat Dalam nama Yesus Haleluya Haleluya Saya menumpangkan tangan untuk semua Doa yang masuk Aku berdoa sekarang Di dalam nama Yesus Setiap permohon-permohon doa yang sudah masuk Hari ini aku berkata Di dalam nama Yesus Terjadilah mujizat Apapun sakit penyakit Keuangan Ya komunikasi dalam keluarga Hutang Apapun Aku berdoa sekarang Di dalam nama Yesus Terjadilah sebuah pemulihan Kebutuhan demi kebutuhan Oleh karena Allah yang besar Sungguh-sungguh Berkerja di antaramu Terima sekarang Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mendengar doa kami Semua permohonan doa Kamu gak bisa sebut satu-satu Tapi aku percaya hari ini Engkau mendengar Mau melakukan pekerjaan Mau yang ajak Terima di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Boleh gak semua Angkat tangan sekali lagi Nyanyikan lagi Haleluya Amin Ku akan terbang Bersamamu Bapak kau raja Atas besta Ku tenaslah Kau alaku Amin Di saat padai Bergelora Ku akan terbang Bersamamu Bapak kau raja Atas semesta Katakan Ku tenaslah Kau alaku Oh ku tenaslah Kau alaku Ku tenaslah Ku tenaslah Ku tenaslah Kau alaku Amin Sekarang kita Terima doa Berkat pengembalaan Buat Anda Biar hidup Anda Menjadi orang yang kuat Menghadapi badai hidupmu Sekarang terimalah Kekuatan kehidupan Anda Oleh karena Tuhan Yesus Yang mengasihmu Tidak pernah meninggalkan Sedetik pun Dia menyertaimu Karena terima Kekuatan yang baru Sepanjang hari ini Dan besok hari Hidupmu akan dipenuhi Dengan kemenangan Demi kemenangan Oleh karena Tuhan Yesus Yang mengasihmu Adalah setia Terima berkat Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Mengalir kuasa Amin Dari tempat maha tinggi Bapak kekamulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan terbang Ku kan terbang Bersamamu Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Bapak ku kan tenang Ku kan tenang Bersamamu Bapak Ku kan tenang Bersamamu Bapak Tuhan berkati Bye-bye Bersamamu Bersamamu اض